Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang cara mengakses elemen HTML dengan JavaScript. Oke, aku udah bikin slide-nya. Ini dia, sebenarnya sih, judulnya ini HTML dong. Nanti kenapa aku bilang kita di video ini mau ngebahas tentang mengakses elemen HTML. Nah, kita fokus ke sini dulu ya. Apa itu DOM? Jadi, aku nggak bakal berlama-lama di pengertian yang secara benarnya. Jadi, singkatnya itu kita bisa mengakses, mengubah, menambah, dan menghapus elemen HTML dengan DOM. Dengan cara kita mengakses DOM-nya itu dulu. Lalu, apa itu DOM? DOM itu singkatan dari dokumen objek model. Jadi, secara ini ya, secara apa, teknikalnya, prosesnya. Ketika website itu meluat halaman, website itu membuat DOM. Nah, inilah jadinya nih. Ini gambarnya aku ambil dari W3Schools. HTML DOM, tree of object. Jadi, ketika website itu meluat halaman, inilah yang dibikin nih. Ya, teman-teman lihat kan, pernah lihat lah ini, kita sering bikin kok ada tag HTML, ada head, ada body, ada elemen-elemen. Misalnya kayak RF, image, header, HA1, button, dan lainnya. Nah, itu yang terbikin ketika kita meluat halaman. Dan ini semua bisa kita akses dengan JavaScript. Nah, kenapa aku bilang kita ngebahas tentang cara mengakses elemen HTML? Padahal judulnya tadi HTML DOM. Nah, ini balik lagi ke sini. Yang akan kita bahas ini ada 3. Nah, aku bakal ngebagi menjadi 3 video. Makanya di video kali ini, kita mau ngebahas cara mengakses elemen HTML-nya. Nah, yang bakal dilanjut dengan video ini, cara mengubah elemen HTML dan properti-propertinya beserta CSS. Dan cara menambah dan menghapus elemen HTML. Jadi, tetap ikutin aja ya videonya untuk video-video selanjutnya. Kita bakal fokus ke cara mengakses elemen HTML ini dulu. Oke, gimana caranya? Caranya itu ada 3 untuk mengakses elemen HTML. Yang pertama, bisa dengan cara document get elemen by ID. Ini untuk mendapatkan elemen HTML dengan memanggil ID-nya aja. Terus, yang kedua ada document get elemen by tag name. Untuk mengakses elemen HTML dengan cara menggil tag name-nya. Tag name itu elemen, teman-teman. Kayak misalnya tag P atau paragraph, tag button, tag div, dan yang lainnya. Terus, yang ketiga ada document get elemen by class name. Nah, dengan ini kita caranya mengakses elemen HTML itu dengan memanggil nama kelasnya. Oke, segini aja teorinya. Kita bakal lanjut ke prakteknya langsung supaya nggak bingung-bingung. Ini, aku udah punya satu halaman HTML, teman-teman. Namanya index.atml yang isinya kayak biasa. Struktur HTML 5 yang kayak biasanya kita bikin. Terus, di dalamnya ada 3 elemen, 4 elemen. Yang mana ada 2 elemen paragraf atau tag-nya P, ada 2 nih. Terus, tag-nya div ada 1, ada button juga. Kita lihat lagi, semua elemen ini punya kelas sama semua, paragraf, paragraf, paragraf. Tapi, ID-nya berbeda. Untuk yang pertama ini, tag P yang pertama punya ID, paragraf 1. Tag P yang kedua punya ID, paragraf 2. Sedangkan div ini punya ID, paragraf 3. Terus, yang paling bawah ini aku bikin button. Tulisannya klik saya. Dan, ketika di klik, akan menjalankan fungsi ini, run function. Di mana run function ini masih kosong. Belum aku isi apa-apa. Kalau kita lihat hasilnya kayak begini aja, teman-teman. Ada 3, ada 4 elemen. 2-nya ini paragraf, 1 div, 1-nya ini button. Nah, sekarang kita mau coba yang pertama nih. Mengakses elemen HTML dengan dokumen getElementById. Nah, sesuai artinya, teman-teman, getElementById artinya kita mendapatkan elemen HTML atau kita mengakses elemen HTML dari ID-nya. Oke, langsung aja. Jadi, aku mau kasus kita ini, kita mau ketika button di klik, tulisannya berubah berwarna biru. Yang sebelumnya itu warnanya hitam, kita akan mengubah jadi warna biru. Oke, langsung aja. Caranya tadi, document.getElementById. Nah, sebutin. Kita mau ngubah ID yang mana? Aku mau ngubah yang paragraf 2 nih. Ingat ya, paragraf 2. Kita copy. Pakai petik, jangan lupa. Paste in. Terus, nah, ini nggak usah pusingin dulu, teman-teman. Kita emang belum belajar. Sorry, salah. Kita emang belum belajar. Jadi, yang perlu teman-teman tahu, maksud dan tujuan aku bikin ini adalah, aku pertama mengakses elemen HTML yang ID-nya namanya paragraf 2. Terus, aku ganti style-nya. Colour-nya berubah jadi warna biru. Kita lihat, paragraf 2 itu, yang ini, P yang kedua. Seharusnya kalau kita lihat ini ya, ketika kita klik ini, maka tulisan ini, paragraf kedua akan berubah jadi warna biru. Kita buktikan benar apa nggak. Refresh. Klik. Nah, ternyata benar. Paragraf kedua berubah warna biru. Setelah kita kasih fungsi ini. Ngubah elemen HTML yang ID-nya paragraf 2 berwarna biru. Nah, sekarang kita ganti. Paragraf 2 ini udah, kita ganti coba paragraf 3. Paste, save. Sorry. Paste, save. Kita lihat. Refresh. Seharusnya kalau kita klik, ini yang berubah ya. Nah, ternyata benar. Ini yang berubah jadi warna biru. Jadi, begitu teman-teman. Intinya, kita bisa mengakses elemen HTML dengan ID-nya. Terus, kita bisa otak-atik ini. Nah, karena kita belum belajar otak-atiknya itu, bisa ngapain aja. Di sini aku contohin mengubah font color-nya warna biru. Ini karena kita fokus ke bagaimana cara mengakses elemen HTML, bukan mengakses ini. Bukan merubah-rubah HTML-nya. Ngotak-ngatik, itulah intinya. Oke, jelas ya. Caranya gampang banget. Kita pakai getElementById untuk mengakses elemen HTML. Oke, next. Kita mau coba pakai yang dokumen getElementByTakename. Oke, kita copy aja. Terus, kita paste-in di sini. Oke, tadi caranya harus pakai buka kurung, tutup kurung. Nah, teman-teman lihat perbedaannya. Kalau aku back dulu. Nah, ini kan getElementById. T, nggak ada S-nya ya. Kalau kita yang tadi, yang takeName, getElementByTakename. Nah, secara artinya, kalau pakai bahasa Inggris, yang kalau ada S, berarti kan lebih dari satu kan. Jadi, dengan getElementByTakename, kita bisa mengubah atau mengakses beberapa elemen HTML. Jadi, kalau ID tadi kan spesifik tuh. Cuman ini doang yang bisa kita akses. Terus kita berubah font color-nya jadi biru. Nah, ini takeName bisa lebih dari satu. Nggak cuma satu doang. Oke, kita buktikan. GetElementByTakename. Kita mau ngubah yang take-nya apa? Aku bakal ngubah yang take-nya P. Jadi, aku ketik aja di sini. Ketik 2, P. Sama kayak tadi caranya. Style, Color, sama dengan Blue. Ketik, jangan lupa. Save. Dan kita refresh. Seharusnya, kita ubah yang ini ya. 1 sama 2. Yang ketiga nggak berubah. Jadi, yang berubah warna biru seharusnya ini. 1, 2. Kita coba klik. Ternyata nggak ada yang berubah, teman-teman. Apakah error? Nggak. Jadi, teman-teman, sebenarnya, walaupun ini bisa ngakses lebih dari satu, ternyata ada syarat. Syaratnya ini kita harus ngasih tahu. Nah, jadi bisa dianggap javascript ini bingung. Dia kan, kita ngasih tahu nih. Dapetin dong elemen yang takeName-nya P. pas javascript ini ngeliat di sini, ternyata yang ada takeName P ini ada 2. 1, 2. Nah, dia bingung. Mau ngubah yang mana? Biru. Jadi, warna biru. Nah, karena bingung itu, jadi nggak dia lakuin deh. Nah, gimana caranya supaya dia nggak bingung? Oke, sebelum aku kasih tahu cara ngubah semuanya biar dia nggak bingung, kita harus ngakses satu persatu. Gini. Ini kan P yang pertama, P yang kedua ya. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya index berupa array atau kurung siku. Nah, untuk index ini, teman-teman, mulai dari 0. Walaupun ini 1, 2, sorry, 1, 2, kita nggak bisa ngisi 1, ini yang pertama, terus yang kedua. Nggak, teman-teman? Untuk index ini atau array, kita mulainya dari 0. Nah, 0 itu nunjukin P yang pertama. Bakal ngubah ini. Untuk 1, dia nunjukin P yang kedua ini. Oke, langsung aja kita coba ya. Jadi, get elements by tag name P yang pertama bakal berubah jadi biru warnanya. Ketika kita save dan refresh, klik, ternyata benar, berubah jadi warna biru. Nah, terus, kita coba ubah jadi 1. Refresh, klik, benar, berubah jadi 1. Jadi benar. Urutannya, index itu dimulai dari 0. Kita coba kalau kita kasih yang 2. Yang kedua, save dan refresh, klik, nggak terjadi apa-apa. Ketika kita inspect element, terus pindah ke console, ternyata ada error. Cannot read property style of undefined. Karena, apa? karena P ini cuma ada 2. 1, 2. Sedangkan kita nunjukin ini 2, yang artinya indeks yang ketiga. Sorry, yang artinya paragraf yang ketiga. Kita nggak punya paragraf ketiga. Kita cuma punya 2 paragraf. Ini sama ini. Sedangkan ini div. Ingat ya, ini div. Nggak masuk hitungan. Kita cuma punya 2 paragraf. Sedangkan ini artinya menunjukkan yang ketiga. Jadi, lah error. Oke. Save, refresh. Ini aku close aja. Nah, terus muncul pertanyaan. Gimana kalau mau dua-duanya yang berwarna biru? Ya, kita bisa dengan cara begini, teman-teman. Duplicate, 0, 1. Save, refresh, klik. Nah, berubahlah. 0 jadi biru, 1 jadi biru juga. Nah, ini sebenarnya nggak salah, teman-teman. Tapi, permasalahannya ini kan benar bisa karena kita tahu paragraf ini jumlahnya ada 2. Gimana kalau nanti paragraf itu diambil dari database? Kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Nah, kita kalau nggak tahu jumlahnya ada berapa, kita nggak bisa kan nentuin 0, 1. Nggak bisa. Nah, gimana caranya? Nah, solusinya kita pakai fungsi perulangan. Nah, fungsi perulangan ini teman-teman nggak usah pusing-pusingin karena emang kita nggak belajar. Mungkin bakal kita pelajarin ketika kita belajar di video-video selanjutnya. ini bakal aku terangin secara kasar aja nanti ya. Jadi, teman-teman ikutin aja. Nah, ya. ya. save. save dan refresh ketika kita klik nah semua deh berubah jadi warna biru nah ini kan karena dua gimana kalau kita banyak-banyakin nih save refresh kita klik semua deh yang baru kita tambahin berubah jadi biru jadi kita nggak usah ngotak-ngatik function ini lagi karena kita udah bikin function yang mana dia otomatis ngitung berapa yang berapa elemen yang mau kita ubah teksnya jadi biru ini fungsi dari for ini nggak usah teman-teman pusingin kita emang belum belajar nanti deh kita pelajarin sama-sama terus ini juga teman-teman nggak usah pusingin ini namanya variable dan bakal kita bahas di video video selanjutnya ya oke jadi intinya teman-teman dengan menggunakan elements yang ada S nya ini by take name kita bisa emang bisa ngakses lebih dari satu tapi syaratnya harus pakai fungsi karena javascript bingung kalau nggak kita tunjukin mau ngubah yang nomor berapa dia nggak bakal ngubah apa-apa karena dia nggak tahu nah salah satu caranya untuk ngubah semuanya kita bisa pakai fungsi ini perulangan jadi semua yang elemen yang ditunjuk bakal berubah jadi warna biru nah itu teman-teman ada kelebihannya ada kekurangannya jadi kelebihannya itu bisa milih dari lebih dari satu sedangkan tadi kan yang elemen by ID karena spesifik cuma bisa ngubah satu elemen doang sedangkan elements by take name ini bisa ngubah atau bisa milih lebih dari satu elemen tapi syaratnya kita harus ngasih tahu karena dia nggak tahu yang mana yang mau kita ubah karena lebih dari satu oke jelas ya teman-teman oke terus kita lanjut yang get elements by class name copy aja nah ini teman-teman nggak jauh beda dengan take name tadi lihat ini ada get elements ada lebih dari s berarti class name ini bisa lebih dari satu juga yang diseleksi dia yang dipilih ya aku hapus dulu biar kayak samula nah oke aku aku mau dia mengakses kelas name yang apa karena kita punya kelas namanya paragraf kita pakai aja deh paragraf nah teman-teman bisa lihat sendiri ya sebelum kita lakukan ini kita lihat kita akan mendapatkan elemen dari nama kelasnya paragraf 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 dengan kata lain semua elemen ini bakal berubah teksnya jadi warna biru karena kita mendapatkan kelas namenya dari kelas yang namanya paragraf oke kita langsung aja style color blue teman-teman bisa lihat hasilnya sama kayak yang take tadi karena dia dia bingung mau ngubah paragraf yang mana jadi kalau misalnya mau ngubah paragraf yang kedua kita bisa pakai yang 1 indeks 1 refresh klik nah jadi caranya sama kayak yang ini get elements by take name jadi ini mereka sama cara kerjanya jadi kalau misalnya teman-teman mau ngubah semuanya teman-teman harus pakai fungsi perulangan untuk mendapatkan semua kelas name yang dipilih atau kalau mau satu doang tinggal pilih indeks aja yang mau diubah oke teman-teman itu aja yang bisa aku jelasin disini yang bisa aku share jadi intinya kita bisa mengakses elemen atml dengan tiga cara ini mendapatkan mengakses dari id-nya mengakses dari take name-nya mengakses dari class name-nya yang mana masing-masing punya perbedaan untuk elemen by id ini cuma bisa mengakses satu doang karena id kita tahu peraturannya satu elemen sorry satu id cuma boleh dipakai satu elemen di dalam satu halaman website ini jadi kita bisa simpulin cuma bisa ngubah satu elemen doang cuma bisa ngubah akses ay sorry cuma bisa mengakses satu elemen doang sedangkan untuk elements by take name dan elements by class name bisa lebih dari satu tapi dia bingung mau milih yang mana kita harus ngasih tahu dulu mau milih yang mana yang mau diubah atau kita bisa pakai fungsi perulangan untuk ngasih tahu ke javascript kita mau ngubah semuanya oke teman-teman itu aja deh penjelasan dari aku itu aja yang bisa aku share jadi teman-teman pakai tergantung kebutuhan kalau cuma satu pakai yang id aja kalau lebih dari satu bisa pakai by take name bisa pakai class name oke makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya jam mencari jam mencari amin trim rud Fruit usalem bil